PEMBICARA 1 Pembalap Mini 4WD yang mempunyai mobil handal di tikungan bukan cuma terkici, tetapi Retsu Saiba juga guys, melaju cepat di tikungan adalah kehandilan Sonic. Dari semua mobilnya Retsu, Buster Sonic adalah mobil favorit saya. Buster Sonic pertama kali muncul di episode 45 season 2 Let's Angle World Grand Prix. Sonic menggantikan mobil sebelumnya yaitu Hurricane Sonic. Retsu merancang mobilnya sendiri dan dibuat bersama teman-temannya. Kau sudah baikan ya? Ah, Jay, lihat ini. Saat di rumah sakit, aku telah membuat gambar rancangan untuk meningkatkan kemampuan harikan Sonicku. Modelnya tidak tanggung-tanggung ya. Aku ingin membuat mobil yang bisa cepat di lintasan lurus, tapi juga tetap stabil di tikungan. Dengan mempertimbangkan keinginanku, akhirnya jadilah rancangan seperti itu. Aku akan membantu, Muretsu. Terima kasih. Lalu bannya, aku bermaksud memakai ukuran besar. Itu bagus. Tidak seperti mobil-mobil sebelumnya yang memakai chassis super one dan roda berdiameter kecil, Buster Sonic sudah menggunakan chassis tipe T-Z dan roda berdiameter besar. Itu membuat kemampuannya jauh lebih hebat dari Sonic sebelumnya. Sugoi! Buster Sonic mempunyai kecepatan di tikungan maupun di lintasan lurus yang hampir sama. Ini berkat mekanisme suspensi di mobil barunya hasil dari rancangan Retsu sendiri. Baju Buster Sonic! Bagus, Buster Sonic! Sangat luar biasa! Hebat! Terus, Buster Sonic! Sangat hebat! Luar biasa! Buster Sonic telah berhasil menyusul semua mobil gongki! Buster Sonic memiliki bentuk bodi yang lebar dan lebih aerodinamis. Berbeda dengan bit magnum yang memiliki suspensi di tengah bodi. Buster Sonic justru berada di depan. Dengan season suspensi barunya, Buster Sonic bisa melaju cepat di lintasan lurus dan tikungan. Tapi tetap lebih handal di tikungan ya guys. Hihihi! Dia main teroda yang besar membuat Buster Sonic lebih handal di lintasan off-road dan lurus. Bahkan kecepatan Sonic yang baru hampir bisa menyaingi mobilnya Go. Wow, keren ya! Kalau kau yakin akan hal itu, aku tidak mungkin bisa kalah! Sonic bukanlah musuh! Aku tidak percaya padanya! Sonic pasti bisa menang! Sonic pasti bisa menang! Aku yakin! Ayo, maju Sonic! Tersusul! Akhirnya Buster Sonic merebut posisi terdepan! Ayo, maju! Kita bertarung! Kehebatan laju Buster Sonic bisa mengalahkan mobilnya Mikhail, yaitu Bat Kaiser. Saat pertandingan Final World Grand Prix sehari kedua, Buster Sonic beberapa kali menyeri Bat Kaiser di tikungan yang membuat seorang Mikhail kesal. Hihihi! Wah, Bat Kaiser mulai menyusul! Sonic! Aku menang! Masih belum! Sonic, berjuanglah! Masih bisa menambah kecepatan! Jangan tersusul! Bat Kaiser! Ah! Kenapa ini? Bat Kaiser! Kok tidak mau menurut perintahku? Ah! Bat Kaiser! Kembali tersusul! Dan Sonic semakin jauh meninggalkannya! Di tim TRF Victory, Buster Sonic adalah senjata andalan tim di tikungan bersama Spin Viper. Bersama Buster Sonic, Kersu berhasil membawa kemenangan tim TRF menjadi juara satu pertandingan Final World Grand Prix. Segoi! Buster Sonic dan Buster Sonic berjuang keras memperbutkan tempat pertama! Sonic! Buster Don! Tidak bisa menyusul! Tapi Michelle, dengan Buster Sonic masih terus bersih keras! Oke teman-teman, gimana? Ada yang punya mobil Buster Sonic juga gak di rumah? Terima kasih sudah menonton video ini, semoga menghibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!